Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kudai Hasan di Glekomotor Channel oh iya teman-teman sorry ya udah lama gak upload video jadi kali ini saya mau share sedikit tips buat kalian yang recording menggunakan handphone jadi bagaimana cara memaksimalkan hasil kualitas video yang dihasilkan dari handphone kalian meskipun itu dari handphone yang gak terlalu bagus jadi kebetulan ini saya recording pakai kamera depan menggunakan handphone samsung A7 jadi hasil yang video yang dihasilkan biasanya kalau kamera depan itu hasil videonya itu flat dalam artian kontrasnya gak dapet jadi detailnya juga kurang dapet jadi untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa tips yang nanti saya share di video ini tips yang pertama adalah pastikan kalian gunakan lighting yang memadai jadi lighting disini bisa mengakali dalam artian bisa mengupgrade kualitas dari video yang dihasilkan dari kamera handphone kalian jadi meskipun ini pakai kamera depan yang notabene biasanya pakai yang beresolusi gak terlalu tinggi dan kualitasnya juga detailnya juga gak dapet tapi dengan lighting yang memadai kalian bisa mengakali kualitas video yang dihasilkan dari kamera handphone kalian jadi seperti saat ini saya recording itu gak pakai lighting tambahan dalam artian kayak lighting seperti yang di belakang saya itu seperti lighting eksternal seperti itu jadi saya pakai menggunakan cahaya matahari langsung dari luar gitu lah jadi kebetulan ini saya ada di belakang pintu yang notabene cahaya masuk langsung dari depan saya jadi ini yang membedakan menggunakan lighting dalam artian lighting yang pakai listrik dengan lighting yang pakai cahaya matahari natural jadi saya akan bandingkan setelah lagi saya akan pakai lighting tambahan menggunakan lighting lampu eksternal oke jadi ini pakai lighting eksternal tambahan dari sisi kanan saya jadi kalau misalkan kalian bisa mengakalinya kalau misalkan untuk memaksimalkan hasil video yang dihasilkan dari handphone kalian itu kalian bisa pakai yang disini kan karena ini dari sebelah kiri lightingnya jadi saya pakai tambahan lighting yang sebelah kanan ini pakai lighting lampu lampu belajar ya ini pakai lighting lampu belajar jadi sebelah kanan bisa tersorot jadi detailnya bisa cukup dapet oke jadi tapi untuk memaksimalkan lagi kalian juga bisa menggunakan lighting untuk backlightnya bisa tambahan juga pakai eksternal juga jadi seperti itu itu saya pakai tambahan lighting tambahan untuk backlightnya seperti yang kalian lihat itu di ini mini lighting ya yang saya pakai di belakang itu untuk backlightnya itu harganya saya sempat ulas di video saya di sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat sendiri ini untuk mengakali atau untuk memaksimalkan hasil kualitas video dari kamera handphone kalian biar lebih dapet gitu loh maksudnya kualitas video indonesia bisa terupgrade secara signifikan oke ini detailnya pun juga sudah mulai dapet ya walaupun ini cuma pakai kamera depan tapi detailnya sudah mulai dapet disini hanya menggunakan 3 lighting ini yang sebelah kiri matahari sebelah kanan disini pakai lampu belajar sebelah belakang itu pakai mini lighting untuk backlightnya jadi dengan lighting sudah terupgrade lantas tips yang kedua adalah gunakan aplikasi gitu aplikasi yang nanti saya akan tunjukkan ke kalian itu menggunakan filmura jadi menggunakan efek bisa kalian bisa edit warnanya misalkan kurang kontrasnya segala macem nanti saya akan tunjukkan untuk editing kontras segala macem lantas untuk kalian bisa juga menggunakan fungsi load yang sudah disediakan di filmura jadi untuk membuat dalam artian gini ya efek-efek warna yang bisa dihasilkan dari video yang kalian hasilkan yang standar dari handphone bisa kalian rubah-rubah sesuai dengan minat kalian jadi bagaimana proses jadi bagaimana proses editingnya menggunakan aplikasi yang sudah saya jelaskan di awal video jadi aplikasi yang digunakan adalah pakai filmura jadi yang paling gampang dan sederhana jadi saya memilih aplikasi ini pakai filmura kebetulan yang saya pakai adalah filmura versi 8.5 ini ya oke jadi buka dulu aplikasi filmura lantas yang kalian harus lakukan adalah mengimport video yang mau dimaksikan kualitasnya jadi kebetulan disini saya sudah tadi yang saya pakai adalah video yang record hari ini jadi ini kebetulan ini video yang pertama saya coba import ini satu video dulu yang saya mau import jadi sampai muncul seperti ini ini kalian bisa ini hasilnya seperti ini hasil warna yang dihasilkan dari kamera handphone tanpa editing sama sekali jadi yang dihasilkan seperti ini hasil kualitas gambarnya ya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi jadi untuk memaksimalkan hasil video ini kalian bisa lakukan adalah dengan cara klik kanan tinggal pilih edit di edit sendiri kalian bisa mainkan kontrasnya disini kalau misalkan kurang warna yang dihasilkan kurang maksimal kalian bisa pilih efek kontrasnya kalian maksimalkan seperti ini jadi bisa kalian pakai kontras yang ukuran misalkan disini ini pakai 60 nah disini kontrasnya sudah terlihat perbedaannya bukan dari yang sebelum kontrasnya dimaksimalkan masih standar which is yang 0 terlihat lebih ini ya kontrasnya sudah mulai terlihat lebih ini jelas lantas disaturasi disaturasi sendiri kalian juga bisa maksimalkan juga disini saturasinya kalian bisa maksimalkan sesuai dengan kebutuhan kalian disini disini coba saya pakai saturasinya saya pilih 0 untuk brightnessnya kalau kalian misalkan ini terlalu terang kalian bisa kurangi brightnessnya misalkan disini pakai minus 20 disini saya pakai minus 20 biar tidak terlalu videonya biar tidak terlalu terang di tint sendiri kalian juga bisa edit juga disini kebetulan saya coba pakai 10 dari hasil edit disini dari edit kontras saturasi brightness tintnya itu sudah terlihat perbedaan dari hasil awal dari handphone yang disini dari handphone langsung sama setelah di edit kontras dan sebagainya lantas kalau untuk memper istilahnya apa ya untuk mempersingkat waktu sebenarnya kalian bisa pakai tools yang namanya disini 3D load jadi 3D lat atau 3D lat 3D lat kebetulan disini ada none ada load new lat disini ada 007 series disini ada bmw ini kalau misalkan kalian pilih itu langsung merubah warna color tone yang ada di video kalian misalkan 007 hasilnya seperti ini kalau kalian pakai 007 kalau misalkan mau pakai black and white jadi hitam putih kalau batman hasilnya seperti ini jadi warna hasilkan ini langsung sudah merubah dari hasil kualitas yang dihasilkan oleh handphone kalian ini game of throne hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya gravity disini ada house of card nah warnanya pun sudah berubah drastis ya jadi gak seperti yang awal tadi lantas disini ada contoh mission impossible hijaunya pun sudah terlihat melai ini terlihat apa ya terang kalau tadi kan putih cenderung putih kalau rain seperti ini hijaunya disini ada sparta lantas disini ada star wars disini ada walking dead disini ada worm film nah seperti ini efek-efek seperti di film-film itu jadi kalian bisa pilih sesuai minat kalian jadi kebetulan disini saya coba pakai 3d lat nya itu yang mission impossible jadi pakai mission impossible disini kalian bisa pilih auto enhance untuk memaksimalkan lagi maksudnya untuk memaksimalkan kualitas video yang dihasilkan dari kamera kalian oke ini bisa dimaksimalkan lagi lantas yang kalian perlu lakukan setelah di setting seperti ini kalian tinggal klik ok langkah selanjutnya kalian tinggal export video kalian tinggal dikasih nama apa lantas tinggal di export oke jadi itu tadi tips buat memaksimalkan kualitas video dari handphone oke jadi itu tadi sekilas tips buat kalian yang ingin memaksimalkan hasil kualitas recording dari kamera handphone kalian meskipun itu dengan kamera depan jadi saya bikin video ini sebenarnya karena saya ter apa ya istilahnya tergerak setelah nonton video video dari beberapa user di SLR yang bilang bahwa record sekian menit mati di kamera di SLR jadi kalian istilahnya gini kalian mencoba untuk mendapatkan kualitas video yang bagus dengan tergantung sama sebuah tools akhirnya kalian mengorbankan faktor-faktor lain jadi seperti durasi limitasi recording misalkan pakai handphone seperti ini kelebihannya adalah recording limitnya itu cukup panjang kalau yang di handphone saya ini itu sebenarnya boleh dibilang tidak ada limitasinya tapi dia tersplit nanti ukurannya setelah 4GB jadi kalau saya record kali ini pakai resolusi full HD itu di 30fps itu sekitar 34-35 menitan dia baru stop setelah 4GB baru dia record lagi dalam artian tidak ada stop recording tapi beda lagi kalau kalian pakai di SLR beberapa kamera SLR itu hanya terbatas sampai mentok di 15 menit atau bahkan 30 menitan itu pun tergantung kameranya tapi mostly yang sering saya dapat kemarin nonton itu di video youtube itu tidak sampai 10 menit bahkan 4 menit 5 menit sudah mati walaupun ada beberapa orang bilang itu tergantung settingannya ada yang bilang tergantung memory cardnya tapi yang jelas buat kalian yang memulai youtube tidak perlu istilahnya harus fokus ke gadgetnya dalam artian harus punya kamera SLR segala macam untuk memulai youtube kalian cukup gunakan handphone yang kalian miliki semua tergantung bagaimana cara kalian memaksimalkan dari hasil kualitas video yang dihasilkan dari handphone kalian oke itu tadi sekilas tips dan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya saya guna asani glukomuter channel sampai jumpa